Copres nomor urut 02, Sandi Uno, Senin sore, tiba di Kupang NTT. Sandi semangat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, salah satunya dengan berkunjung ke salah satu UKM yang menjual hasil produksi tenun ikat buatan lokal. Sandi mencoba menenun untuk mengetahui tingkat kesukaran menghasilkan satu lembar kain. Penunun berharap jika Prabowo Sandi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu nanti. Tenun ikat NTT mendapatkan hak patent agar bisa bersaing di pasar global. Untuk menjawab harapan warga, Sandi berjanji akan lebih memperhatikan para pelaku usaha mikro kecil menengah di seluruh Indonesia. Kita ingin kembangkan seperti ini di seluruh wilayah Indonesia. Partai-partai polisi, mari kita dukung UMKF kita. Pilpres kita menangkan, bukan hanya menangkan Prabowo Sandi, tapi menangkan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Gunakan produk-produk Indonesia.